Terima kasih Sampai mati pun saya tidak akan pernah menikah sama kamu Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Aku gak bisa menikah sama kamu Aku gak tahu harus kamu apa lagi Sekarang antara aku aku mau pulang antara aku tiga Donnie Aku sangat mencintai kamu Sarah Aku sangat mencintai kamu Tapi setelah melihat apa yang dia lakukan sama kamu Mama tuh merasa lebih baik dia tidak usah kembali untuk selamanya Dia lebih baik mati Mama benar-benar keterlaluan Kamu yang keterlaluan, Alan Tolong kamu katakan Dimana putri aku? Dimana? Sarah di rumah sakit, Om Mengapa dia yang engkau siksa Mengapa oh Tuhan Mengapa dia yang engkau siksa Mengapa oh Tuhan Dosa apakah sehingga dia menderita begini Mengapa dia yang engkau siksa Mengapa oh Tuhan Jadikan aku penggantinya Jangan dia yang engkau siksa Aku tak tahan Oh melihatnya Tersiksa sendiri Tersiksa sendiri Oh Tuhan ku yang maha pengasih Ampunilah dia Sembuhkan dia Oh Tuhan ku Sembuhkanlah dia Dosa apakah sehingga dia Menderita begini Mengapa dia yang engkau siksa Mengapa oh Tuhan Itu Siara Hei Sebaiknya Om jangan dulu masuk Hei Apa maksud kamu? Hah? Aku tidak boleh bertemu dengan putri aku Dia itu sedang sakit dan membutuhkan aku Kamu tahu itu? Maafkan saya Om Bukan masalah saya untuk melarang Om bertemu dengan Sera Tapi sekarang ini bukan waktu yang tepat Sera sengaja pergi dari rumah Karena dia tidak mau kalau sampai Om mengetahui penyakitnya itu Sera sangat menyayangi Om Dia tidak mau melihat Om sedih Ya Om Dulu ibunya kau ambil dari aku Sekarang putriku satu-satunya Dia belum pantas untuk kau ambil nyawanya Ya Om 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 tidak boleh ngomong seperti itu Sera masih punya kesempatan untuk hidup Om Dia masih bisa sembuh Mungkin Sera akan sedih jika melihat kondisi Om seperti sekarang ini Sera Gadis yang sangat kuat Om Dia sangat tabah menjalani semua penderitaannya Om juga harus seperti Sera Om juga harus seperti Sera ya Dia sangat butuh doa dan dukungan dari Om Ya Allah Kenapa kau beri cobaan pada putriku? Kenapa tidak aku ya Allah? Kenapa? Siapa, Kak? Oh Kok suaranya hilang, Kak? Mungkin dari kamar sebelah kali, Sera Biasakan kalau namanya di rumah sakit Ada yang menangis Kamu kenapa, Sera? Gak tahu, Kak Tiba-tiba Aku ngerasa sedih banget Ah Itu mungkin hanya perasaan kamu saja Udah, ayo istirahat Om Om Reno Kapan saya tadi operasi? Besok, Om Di saat itulah, Sera akan membutuhkan doa dari kita semua Agar operasi bisa berjalan dengan lancar Lebih baik sekarang, Om pulang saja dulu Percayakan pada saya dan juga Donnie Karena kami berdua akan selalu menjaga Sera Melebihi nyawa kami sendiri Terima kasih Allah Sampaikan rasa terima kasih saya pada Donnie Ya? Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Demi cinta dan kesetiaan Ku hadapi segala derita Sera Kamu jangan cemas tanjeng khawatir Semuanya pasti akan berjalan dengan lancar Sera Kamu harus semangat ya Kamu harus yakin Kalau penyakit kamu Akan hilang Iya Semangat Kamu akan baik-baik aja, Sera Donnie Bagaimana pun hasil pengobatannya Aku akan tetap menikah dengan Sera Gimana lo setuju? Gimana lo setuju kan? Kenapa lo mesti tanya penempat gue lang? Berakhir Karena lo kakaknya Karena lo kakaknya Oh Tuhan Kabahkanlah Gue benar-benar salut sama Lolan Gue yakin Lo bisa ngebahagian Sera Tuhan sayang Kan ku tahan semua siksaan Terima kasih telah menonton Ya Allah Ya Rabbi Engkau yang memiliki zat yang maha pengasih Lagi maha penyayang Hamba yang lemah ini hanya bisa berharap Dan memohon Tolong sembuhkan penyakit putri hamba Ya Allah Izinkan dia hidup lebih lama lagi Ya Allah Ya Rabbi Zat yang maha pengasih Lagi maha penyayang Sesungguhnya hidup dan mati ini Hanya ada di tangan kau Ya Allah Kau boleh berkenan Hamba ikhlas Berikan sisa hidup hamba Kepada putri hamba Dia itu anak baik Ya Allah Biarkan dia hidup Memandang duniamu yang indah ini Lebih lama lagi Kepulkan permohonan hamba ini Ya Allah Hamba tidak bisa apa-apa Yang hamba inginkan adalah Kebahagiaan putri hamba Ya Allah Kepulkan ya Allah Amin Amin Ya Rabbi Kenapa dengan si papa Kenapa dia menangis Jangan-jangan dia sudah mengetahui keadaan Sarah Bagus kalau begitu Setidaknya dia bisa mempersiapkan mentalnya Untuk menghadapi kematian anak sialnya itu Sampai jumpa Tolong siapkan ruang untuk perawatannya ya Baik dok Dok Bagaimana operasinya Bagaimana keadaannya dok Ya Operasinya berjalan dengan lancar Ya Alhamdulillah Terima kasih banyak ya Allah Eva Eva Ada apa sih Ma Kalau aku yang teriak-teriak Mama selalu aja marah Tapi kenapa sekarang Mama jadi hobi teriak-teriak Ya udah Jangan cerewet Mama bawa kejutan buat kamu Kejutan? Nah Biar coba Apa ini Ma? Ya udah Sekarang kamu buka Kamu baca Apa itu isinya? Ini baru kejutan namanya Ma Siapa yang bikin ini? Tante Mita Mertua kamu Tapi kenapa Tante Mita gak bilang sama aku ya Ma Kalau dia mau bikin undangan ini Ya ampun Eva Tante Mita juga mau buat kejutan buat kamu Oh Iya Ma Oh iya Berarti Dengan surat undangan ini Sebuah tanda kemenangan buat kita Jadi kita harus raya ini dong Ma Iya Kita rayakan kemenangan kamu Ayo Jadi istrinya Allah Halo Apa? Alan Coba lihat Tidak apa Aku harus pergi Eh Kamu jangan kurang ajar ya Alan Mama belum selesai ngomong sama kamu Nih liat Liat Ayo Apa maksud dari semua ini Ma? Kamu gak bodoh kan Alan? Mama gak perlu menjelaskan semuanya lagi kan sama kamu Besok akan ada jumpa pes Untuk memberitakan masalah pernikahan kamu sama Eva Tapi Ma Gak ada tapi-tapian Awas kalau gak dateng Jangan sampai telat Ma Mama Kak Alan Kak Alan Sarah 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 Kamu sadar sayang Sarah 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 Tolong pandangkan dokter 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 Tolong dokter Sarah Ada apa? Dok Sarah dok Dokter Dia sadar dok Jangan khawatir Keadaannya sudah stabil Haus Haus Ya Sebenarnya sayang Ini sayang Oh ya Sarah harus banyak istirahat ya Iya dok Kalau begitu saya permisi dulu Ya Terima kasih dok Ya Kak Alan Iya sayang Kak Doni Iya Aku disini Sarah Makasih ya Karena kalian Aku sanggup menghadapi operasi ini Sarah Sarah Sayang kamu kenapa sayang Sarah 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 bangun Sarah Sarah Aku lelah kau Aku mau istirahat Iya Sarah Sekarang istirahatlah Kamu harus kuat Aku udah kenyang kak Iya Dikit lagi Gak mau Pak Kak Iya Tahu gak kak Pas waktu aku gak sadar Aku mimpi ketemu mama Mama cantik banget Pake gaun putih Wangi banget Wanginya mengingatkan aku sama mama Sarah Sarah Mama 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 Sekarang kau sudah tumbuh menjadi dewasa Kau tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik Apa aku secantik mama? Iya Kamu bahkan lebih cantik dari mama Kamu bagai pri-pri yang ada di surga Ma Apa aku bisa jadi pri-pri di surga? Bisa Kak Sarah Kak Sarah Kak Sarah Kak Sarah Kak Sarah Sarah Papa Sarah Kak Lan Sarah Kak Doni Kau sangat beruntung sayang Kau mendapatkan orang-orang yang menyayangimu dengan sepenuh hati Papa Alan Doni Masih sangat membutuhkanmu Mereka masih ingin membahagiakanmu Mama Kau harus berjuang lebih keras sayang Berjuanglah untuk orang-orang yang menyayangimu Jangan pernah menyerah Berjuanglah lebih keras sayang Aku sayang banget sama mama Mama juga sangat menyayangimu Sekarang pergilah Sekarang pergilah Pergilah sayang Papa Papa Siapa? 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 Buat orang-orang yang sayang sama aku Mama kamu benar Sarah Kamu harus berjuang Kak Ya Sarah Aku kangen sama Papa Sarah Apa kamu mau ketemu sama Papamu? enggak aku enggak mau ketemu kalau aku ketemu pasti papa tahu keadaan aku aku udah sering banget bikin papa cemas aku enggak mau buat papa menderita lagi gara-gara aku ini papa sayang papa ada di sampingmu saya mau nembu sobat sebentar ya Mas ya ya sangat tanpa kehadiran calon istri saya hidup saya akan terasa hampa mungkin ini terdengar terlalu naif tapi inilah kenyataan saya sangat mencintai calon istri saya lebih cinta saya kepada diri saya sendiri aku tidak akan membiarkan kau mempermainkan perasaan saya eh Mas Mas jadi kan nebus obatnya Mas ada satu pertanyaan lagi kabarnya diantara cinta kalian berdua ada orang ketiga ya yaitu kakak dari Eva sendiri nah itu bagaimana berita itu sama sekali nggak benar Kak Sera itu adalah kakak terbaikku dan mungkin bisa dibilang dia adalah orang satu-satunya yang selalu setia berdoa untuk kami berdua ya kan kalau begitu kami ucapkan selamat buat kalian semoga kalian menjadi pasangan yang berbahagia terima kasih sangat tanpa kehadiran calon istri saya hidup saya akan terasa hampa mungkin ini terdengar terlalu naif tapi inilah kenyataan saya sangat mencintai calon istri saya lebih cinta saya kepada diri saya sendiri kakalan kakalan dia bikin aku senang walaupun aku nggak tahu dia itu ngomong dari lubuk hati yang paling dalam atau cuma menarik simpati dari wartawan berdoa yang penting dia udah bikin aku terbang ke langit tujuh hahaha 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 apakah kau tahu apakah kau tahu oh isi hatiku ada rasa debar-debar dalam dadah getar-getar cinta getaran asmara getar-getar cinta getaran asmara bergetar tubuhku bila memandangmu apakah kau tahu terlalu terus terus Terima kasih telah menonton 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 Eva, Eva Iya ma Eva Iya ma Mama senang sekali dengan jumpa pers tadi Dan mama gak sangka Kalau Alan itu bicara manis Makas banget sama kamu Kamu kenapa? Enggak apa-apa ma Makanya kamu simpan foto-foto ini ha? Foto-foto ini hanya akan mengingatkan penderitaan dan kemiskinan kita Buat apa disimpan-seman lagi? Mama, 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 jangan Mama, jangan hancurkan foto-foto ini ma Ini foto-foto kenangan terakhir aku bersama Kak Doni Tolong ma, tolong Alan, keluar lo Alan, keluar lo Lo gak usah kayak banci Alan Maksud lo apa, ha? Lo bilang di depan muka gue Lo akan menikahi Sarah Tapi di depan orang banyak Lo bilang lo akan menikahi Eva Apa maksud lo? Tinggerin gue Gue gak pernah mengatakan kalau gue ini akan menikah dengan Eva Lo gak usah mungkir Eh, gue tidak pernah mengingkar ucapan gue Kalau memang sampai gue menikah sama Eva Datang ke rumah gue sekarang juga Tembak kepala gue Maksud lo apa? Maksud lo apa? Apa rencana lo? Nanti juga lo akan tahu apa rencana gue Alhamdulillah kebayang Kayaknya masih ada Papa lagi ngapain? Itu? Baju siapa? Baju ini adalah baju pengantin mendiang istriku Papa ingin... Oh Perhatian sekali Maksudnya Papa ingin Eva memakai gaun itu di acara pernikahannya Tapi sayang Pak Mbak Mita sudah mempersiapkan gaun untuk pernikahan Eva Eh, gaun ini... Papa gak keberatan kan Kalau Eva memakai gaun pemberian Mbak Mita Gak enak loh Pak Kalau menolak pemberian besan Hah, enak saja Baju jelek begitu mau dipakaikan pada putriku Bisa-bisa putriku tertular hawasial perempuan itu Kebaya ini adalah baju pengantin mendiang istriku Terima kasih, Om Terima kasih banyak Tolong ke ruangan saya sebentar, Pak Tuhan muda membutuhkan saya Oh ya Saya ingin Pak Pingkel menyerahkan kebaya ini kepada siara Baik, Tuhan Permisi, Tuhan Halo sayang Hehehe Mama Wah Ternyata Pendengaran kamu masih bagus ya Mau apa mama kesini Tentu menjenguk kamu dong sayang Hehehe Mama ingin tahu Kamu seperti apa Kenapa gak nyusul aja mama kamu yang Dan Itu Jangan menghindar mamaku Hehehe Hehehe Udah buta Galak lagi Keluar kamu dari sini, keluar Mengapa ya badan Mengapa ya badan Nasibku ya badan Begini ya badan Cerita ya badan Oooo Hai Hai Allah Apa ya badan Haaaa Haa Apa ya badan ludzi ya badan Oh ya badan Oh ya badan Haaaaa Haaaaaaa Hai mengapa ya badan Datang bertubi-tubi tiada henti coba Sini berganti datangnya penceritanya badanmu Cerita badanmu Kapan berakhir, oh Tuhan Cobaan atau siksaan Kapan berakhir, oh Tuhan Cobaan atau siksaan Tolong hentikan, oh Tuhan Kusuh dan taklahan Sini berganti datangnya penceritanya badanmu Cerita badanmu Mengapa, ya badanmu Ya spu, ya badanmu Ho, 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 ho jritahya badanmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tugas saya sudah selesai Kalau begitu Saya permisi dulu Iya Mari menang Terima kasih Buka Ini kaya baju kebaya, Kak Benar, Sarah Ini kebaya putih yang sangat cantik Bapak yang kalahnya si baju ini buat aku Sekarang juga kakak kembalikan semua ini Aku gak mau pakai itu, aku gak mau Sarah, Sarah, hey Sayang kalau baju kebaya ini kita kembaliin sama Alan Tapi aku gak mau pakai baju kebayaan, aku sama sekali gak pernah lihat kamu pakai baju kebaya Aku pengen banget foto bareng sama kamu tapi pakai kebaya ini Ya, setelah itu ya, setelah itu ya baru kita kembaliin sama Alan Masa kamu gak mau nyenengin kakak sayangan kamu ini Ya, sekali aja Iya Bu Aduh, sayang Kamu kelihatan cantik sekali Anak mama memang cantik Aku sekarang benar-benar gugup, mah Aku gak nyangka Kalau semua impian kita Sekarang jadi kenyataan Kamu benar-benar membuat mama bangga Dan ternyata Kamu menepati janji kamu Akhirnya kamu menjadi istri Alan Halo, Pak Pinggel, bagaimana? Sudah siap? Mereka sudah siap, Tuhan muda Nah, itu mereka keluar Bagus Mereka sudah siap, Tuhan muda Mas Mas Tuh, Alan gak bersama dengan kamu Ya, enggak dong, Mas Dia kan datangnya pakai mobil pengantin Oh Sebentar lagi juga dateng kok, Mas Iya Kalau gitu, silahkan masuk dulu, Mbak Sebenarnya kita mau kemana? Hah? Eh Itu rahasia Pokoknya Nanti juga kamu tahu kok Akhirnya rencana kita terlaksana juga ya, Mas Iya Ya, pasti dong Mas, itu anaknya dateng Iya Sebentar ya, Mas Ayo sayang, penghulunya sudah menunggu kamu dari tadi Halo, Alan Ayo di dateng Eva Anak mama Ayo cepetan keluar Alan sudah dateng Aduh, Alan ganteng banget Ayo cepet, sayang Apa kita bisa mulai acara akad nikahnya? Silahkan, Pak Mana pengantin wanitanya? Bismillahirrohmanirrohim Tunggu dulu, Pak Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada kalian semua Karena telah bisa hadir dalam acara perkawinan saya Saya sangat berharap Kalian semua bisa merestui pernikahan kami Hari ini Di tempat ini Akan diselenggarakan pernikahan saya Dengan Sarah Nah, ini bukan waktunya bercanda, dong Saya tidak mungkin mempermainkan diri saya sendiri Apalagi mempermainkan hati wanita yang paling saya cintai Alan Ma Dulu sebetulnya ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada Mama Tapi tidak sempat aku katakan Dan mungkin sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi aku untuk mengatakan Sarah Sarah buta total, Ma Apa? Karena kecelakaan lima tahun yang lalu Dia harus kehilangan penglihatannya, Ma Bahkan dia harus mengidap penyakit kanker, Ma Ma Aku menikah dengan Sarah Bukan karena dia buta Atau karena sewaktu-waktu dia bisa meninggal Yang terpenting dalam hati aku Aku sangat mencintai dia, Ma Aku mencintai dia melebihi diri aku sendiri Dan aku harap hari ini tidak ada yang bisa menghalangi niat baik aku ini Bapak Ia Rindunya hatiku Padamu kasihku Hidupnya hatiku Sudah tak tahu Aku datang Menamarmu Papa Ya Sarah, kamu cantik sekali hari ini Mirip sekali dengan mama kamu Pak, sebenarnya kita ada di mana? Papa akan mengantarkan kamu Kepada orang yang paling kamu cintai Aku bahagia Kasihku Cintaku Hasrat Membarat Aku bengkalan Kepadamu Hari ini kita akan berjanji Sehidup semati Meksika mempunyai di depan penghubung Sarah Sekarang kamu tidak bisa menghindar lagi Semua orang sudah hadir di sini Untuk memberi doa restu pada kita Keterlaluan Kamu sudah memperolehkan aku dengan putriku Aku tidak terima Aku tidak terima Sarah, Sarah Tanda bentar-bentara keterlaluan Kamu yang keterlaluan Seharusnya kamu menikah dengan Eva Bukan dengan si putri ini Nek, jaga mulut kamu ya Ini anak aku Tahu kamu Kamu yang diam Kamu dan putri kamu itu sudah merencanakan Untuk memperolehkan aku dengan anakku Kamu, Mbak Mita Kamu pasti sudah tahu Rencana busuk anakmu ini Untuk memperolehkan aku dengan Eva Ma? Diam! Mama? Kenapa sih kakak kejam banget sama aku? Kakak kenapa mau perbainkan aku? Sampai mati pun Aku tidak akan terima diperbainkan seperti ini Aku akan menuntut kalian berdua Atas pencebaran nama baikku ini Tenang Hei! Kamu tidak punya hak untuk berbicara seperti itu Diam! Kamu ada burhakkah! Jangan ikut campur kamu! Dan kamu, Eva Jangan sekali-kali kamu berbicara tentang yang namanya kekejaman Karena diri kamu itu lebih kejam dari sekor binatang Mata serabuta Itu semua karena ulangmu Kecelakaan lima tahun lalu yang dialami oleh Sarah Itu karena Eva menabrak Sarah sampai sekarang dia buta Kamu dan putrimu ini Kalian berdua sama saja Kalian dua iblis yang bersekongkol Untuk menutupi yang namanya kejahatan Anak durhahkah kamu? Nggak! Mama! Mama, bangunlah Apa salah mama, nak? Apa salah mama? Sehingga kamu tega menaduh sekejik itu Mama dan adik kamu tidak akan mungkin tega berbuat kejam Apa salah mama, nak? Apa? Nggak! Wow! Sejak kapan mama manggil Donnie dengan sebutan nak? Oh, so sweet Alah, udahlah! Kalian berdua udah nggak usah bersatu yang ada lagi Kejahatan kalian berdua itu sudah terbongkar semuanya Sayang Percuma kamu bercerita bohong seperti ini Kau ada yang percaya dengan semua ucapan kamu Aku yang percaya Saudara sekalian Perkenalkan Aku adalah ayahnya Eva Dan juga mantan suami dari perempuan itu Kurang ajar kamu Buat apa kamu ke sini? Bikin kacau semua ini Ini perempuan Sebenarnya sebagai seorang ayah Saya enggan membeberkan masalah ini Karena melihat Sarah Yang diperlakukan semena-mena Sabaranku hilang Saat itu Lima tahun yang lalu Setelah kau menabrak Kau datang padaku Dan menyuruhku Untuk menyembunyikan jasad itu Tapi itu bukan jasad Ya Itu bukan jasad Tetapi Sarah Yang dalam keadaan kritis Pak Man Udah Pak Man jangan terusin lagi Tidak Sarah Kamu harus mendengarkan baik-baik Waktu itu Eva datang Dan membawamu Dalam keadaan terluka parah Dia memohon-mohon padaku Agar aku mau menyembunyikan Karena waktu itu katanya Dia tidak mau dipenjara Aku baru tahu Kalau putriku yang Dengan sengaja menukarmu Dengan jasad korban kecelakaan Biar semua orang tahu Bahwa Sarah sudah mati Bawa kedua perempuan ini keluar Ayo cepat Ayo keluar Mama Lepaskan Mama Cepat Mama Tidak percaya Bagaikan ini Tidak itu Cepat keluarkan mereka Cepat Ayo cepat Mereka kembali Cepat keluar Mereka gak boleh Cepat keluar Ayo 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 Lepaskan Ayo 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 Mereka pergi jauh dari rumah ini. Baik, bapak, ayo. Apa? Apa? Mama, ya cepat balik. Mama! Ayo. Lepaskan. Kami minta maaf. Karena tanpa sengaja membuat kalian semua melihat kejadian yang tidak mengenakan tadi. Mama. Tolong restui pernikahan aku, Mama. Aku sangat berharap bisa mendapatkan restu dari Mama. Iya, Mama merestuinya. Sarah. Apakah kamu menikah dengan saya? Iya. Pak Pingkel. Yap. Bapak maukan menjadi saksi pernikahan saya. Dengan senang hati, Tuhan Muda. Donnie. Untuk hari ini, kamu maukan jadi wali adik kamu, Sarah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan adik saya, Sarah Binti Reno, dengan Alan Bin Wijaya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dan perhiasan seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya, Sarah Binti Reno, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dan perhiasan sebesar 50 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, Jebator. Ayo, Jebator. Ayo, Jebator. Ayo, Jebator. Ayo, turut! Tak mau, tak mau! Ayo, turut! Ayo turut! Ayo turut! Ayo turut! Ayo, pergi sana! Cekut, naik! Gak ada gunanya mengurusi dua perubahan gila itu! Ayo naik! Kurang hajar! Kurang hajar! Awas, awas! Mama, gimana dong, ma? Kita udah hancur sekarang, udah hancur Ini bukan waktunya untuk menangis Mereka semua sudah memperlalukan kita Mama akan balas mereka semua Hei, Eva, kamu toloknya gabis-abis Sayang, Mama minta maaf ya atas semua kesalahan Mama Iya Alan, Mama bangga sama kamu, kamu benar-benar hebat Makasih, Maya Sarah Iya, Pak Selamatnya atas pernikahan kalian Papa doakan kalian mendapatkan kebahagiaan Iya, ya Makasih, Pak Yuk, saya Hati-hati, ya Semoga panjang jodohnya Semoga 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 Selamat berbahagia Semoga Hati-hati, ya Semoga panjang jodohnya Semoga murah reskina Semoga sejahtera Selamat berbahagia Selamat berbahagia Semoga berbahagia tangan perempuan-perempuan siluman itu Semoga berbahagia tangan perempuan siluman itu Di sini kita akan membangun sebuah kebahagiaan untuk kita berdua. Sayang, kamu ngapain? Bukannya setiap pengantin pria akan melakukan ini pada mempelai wanitanya. Selamat datang di istana cinta kita. Aku ingin tahu. Sebaik apa sih kamu menata semuanya? Yang pasti aku gak bakal ngecewain kamu. Mungkin aku bakalan sering nabrak. Dan buat adaptasi itu butuh waktu. Jadi kamu kasih tahu sekarang, di sini tuh ada barang apa aja. Oh, kamu harus memastikannya sendiri. Coba dari sini kamu maju sepuluh langkah. Sayang, kamu gak bercanda kan? Apa bener ini rumah? Iya sayang. Ini rumah kita. Sayang, kamu gak lagi godain aku kan? Untuk kamu, aku mau godain kamu. Aku hanya ingin kamu bisa bergerak leluasa kemanapun kamu mau. Apa ini semua kamu lakuin buat aku? Aku justru malah enak. Nanti kamu kurang leluasa lagi. Aku tidak akan kekurangan apapun. Karena sekarang, aku sudah mempunyai apapun yang aku butuhkan. Eh, mau kemana? Ada aja. Sayang, apa kamu bahagia? Aku bahagia banget. Rindunya hatiku Sudah tak tahanmu Aku datang melamarmu Kan ku jadikan permaisuri Oh, kasihku Oh, sayangku Kasihku Kasihku Sayangku Aku bahagia Kasihku Cintaku Hasrat Membarat Aku bangga Kepadamu Jadilah Jadilah raja di hatiku Oh, kasihku Oh, sayangku Oh, sayangku Oh, sayangku Meluluhkan Meluluhkan hatiku Oh, sayangku Oh, sayangku Oh, sayangku Rindunya Rindunya hatiku Oh, sayangku Meluluhkan Kepadamu Kepadamu Gara-gara Aku tidak tahu kehidupan Aku tidak tahu kehidupan apa yang dijalani oleh putriku di luar sana Tanpa aku sadari Aku telah menjerubuskan dia ke jurang penderitaan Dan aku mengumpul dia hidup-hidup semua gara-gara kamu Tahu kamu Mana boleh Bapak berkata seperti itu pada aku, Bapak Aku sangat menyayangi Sarah, Bapak Seperti putriku sendiri Mana mungkin aku menyakiti dia Mana mungkin Apa yang dikatakan Donnie dan ayahnya tidak benar Bohong semuanya Mereka denda pada aku, Bapak Mereka ingin aku hancur Aku tidak terima di fitnah seperti ini Aku tidak terima Aku di fitnah seperti ini Sampai kapanpun aku tidak akan pernah memaafkan mereka Diam Hei, tinggal Aku tidak akan pernah percaya dengan bualan perempuan siluman seperti kamu Apa yang dikatakan Donnie putramu itu semuanya benar Aku terlalu bodoh mempercaya omongan kamu Kamu adalah tong sampah yang tidak ada gunanya Dan mulai sekarang hari ini, titik ini Aku telah menceraiakan kamu Pak Mana boleh Bapak Senang saja menceraiakan aku Mana boleh, Pak Kita bisa menyelesaikannya secara baik-baik, Pak Aku mohon, Pak Eh, jangan Aku tidak mau punya urusan dengan perempuan siluman seperti kamu Ayo keluar Jangan, Pak Ayo keluar Kamu tidak boleh lagi di rumah Jangan, Pak Ayo keluar Ayo, Pak 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 Cukup, Eva Hentikan semua kebohongan kamu Kamu harus sadar Selamat malam Benar anda yang bernama Eva Anda kami tahan Atas tuduhan Penyebab kecelakaan yang dialami Sarah lima tahun yang lalu Mama Atas dasar apa kamu Memerangkap Putriku Ini tidak ada bukti sama sekali Ah, maaf Saya terlalu panik waktu itu Karena kehilangan Putri saya Dan saya tidak tahu penyebab pemper mobil saya itu, Penyo Ternyata kecelakaan itulah penyebab pemper mobil saya, Penyo Itu tidak membuktikan apa-apa Sarah mengeluarkan banyak darah Pasti bekas darahnya masih ada, Pak Apa mobil itu masih ada, Pak? Ah, masih ada Saya simpan, Pak Belum saya apa-apakan Baiklah, kami memerlukan mobil itu untuk penyelidikan Ah, baik, Pak Anda kami tahan di kantor polisi Bawa dia Siap, dan mari Mama 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 Eva Mama 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sayang, kamu hari ini pulang cepat kan? Iya sayang, kamu gak usah khawatir. Karena hari ini akan ada orang yang akan menjaga kamu. Siapa? Orang yang akan menjaga kamu lebih teliti dibandingkan kamu. Hai, Alah, Donnie. Kak Donnie? Kak... Sarah? Kak... Hei. Kak Donnie? Kamu keliatannya bahagia sekali ya. Oh iya dong, aku ini orang yang paling bahagia banget. Gimana, kakak juga bahagia kan? Iyalah, kakak ini mesti bahagia. Tapi, kayaknya aku yang paling bahagia. Iya. Yuk. Eva... 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 Hei. Bapain kamu masih ada di rumah ini. Ayo kamu pergi. Bapak... Pergi. Jangan... Pergi. Pergi kemudian sini. Pergi. Saya akan pergi dari rumah ini, Reno. Tapi, saya bersumpah. Saya akan kembali ke rumah ini. Untuk membalas tenda belak kamu dan kudiri kamu yang... Bersiaplah, Reno. Bersiaplah untuk menerima kehancaran kamu. Pergi kamu. Ayo pergi. Pergi. Warno. Warno. Iya, Don. Aku tidak mau perempuan itu ada di rumah ini lagi. Kalau dia datang, usir. Ya? Baik, Tuhan. Baik. Selamat siang. Selamat siang. Kami mencari Ibu Marini, Pak. Ada apa dengan Ibu Marini? Kedatangan kami ke sini untuk menangkap Ibu Marini. Yang diduga terlibat kasus perjudian ilegal yang melibatkan putranya Donnie. Dia sudah keluar, Pak. Baru saja saya usir. Selamat. Segera kejar dia. Siap dan mungkin belum jauh. Permisi, Pak. Silahkan. Mari, Pak. Kak Donnie. Kak Donnie, di situ tuh emang gak ada peramatan rumah. Jadi kesannya sangat sepi ya. Enggak, rumah ini sangat bagus. Tapi yang terpenting adalah, aku bisa melihat kamu bahagia, Sarah. Kakak juga harus bahagia. Kakak tuh jangan cuma main musik doang. Kakak harus cari cewek yang baik, terus nikah, baru aku tenang. Iya, aku tahu. Yaudah, Kakak minum ya. Udah, biar aku aja. Sarah, Sarah, udah, 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 udah. Biar aku aja. Pampin aku ya, Kak. Padahal aku udah hati-hati. Aku emang gak berguna. Aku cuma bisa bikin susah, Kak Donnie, sama kak Alan aja. Sarah, kamu kenapa berbicara seperti orang bodoh? Yaudah, sini. Sekarang kamu duduk ya. Udah, gak usah dipikirin. Nah, duduk ya. Sini ya. Nah. Sini ya. Tapi, itu kan emang kenyataannya, Kak. Harusnya seorang istri itu bisa nyiapin kebutuhan suaminya setiap hari. Tapi apa? Aku gak bisa apa-apa. Buat masangin dahsi suamiku aja, aku gak bisa. Sarah. Aduh, omongan kamu tuh gak penting, Sarah. Sekarang yang terpenting adalah, kamu sudah berada di sisi Alan. Dan itu sudah membuat dia sangat bahagia, Sarah. Awalnya aku juga emang mikir kayak gitu, Kak. Tapi keinginan manusia itu gak ada batasnya. Semakin dia ada di samping aku, aku semakin pengen ngeliat dia. Gambaran wajah dia dalam otak aku udah burah. Aku sama sekali gak bisa ingat dia. Sekali aja. Sarah. Udah, kamu gak usah nangis ya. Aku yakin, kamu pasti akan sembuh. dan kamu pasti akan bisa ngeliat dia lagi. Ya? Udah lah, cup, 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 cup. Kamu gak usah nangis lagi ya. Selamat siang, Nona Sarah. Hati-hati, Nona. Kawan? Wah, berupaya sekarang kamu sudah mengenal baik selamik kamu ini ya, sayang? Iya, dong. Yuk. Halo, sayang. Mama. Mas. Sarah. Apa? Boleh papa puluh kamu, Nona? Iya, Pak. Aku gak nyangka banget kalau semua orang yang aku sayang ada di sini. Ini kejutan buat kamu. Kamu suka, kan? Iya, makasih, sayang. Ayah, duduk-duduk. Hati-hati. Aku mengucapkan semoga kalian berdua bahagia. Selamat atas pernikahannya. Dan semoga kalian menjadi orang yang paling bahagia, pasangan yang paling berbahagia, sampai kalian menjadi kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi, sepertinya kalian jangan menjadi cepat tua deh. Karena kalian pasti kelihatan jelek. Oke. Aku akan kasih buat kalian berdua satu lagu. Semoga kalian berdua suka dengan laguku. Hanya-tanya. 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 selamat menikmati Indahnya, indahnya, aduhai indahnya cinta Indahnya, indahnya, aduhai indahnya cinta Hangat cintaku bersamamu Hangat cintaku bersamamu Indahnya, indahnya, aduhai indahnya cinta Hai, indahnya, indahnya, aduhai indahnya cinta Hangat cintaku bersamamu 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.